Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Manusia selalu bangga dibekali dengan kecerdasan dan kemampuan mental mereka. Namun jangan salah ya, ada beberapa hewan yang memiliki prestasi hebat yang mampu menandingi manusia. Di dunia binatang, tercatat ada beberapa spesies yang memiliki kemampuan seperti layaknya seorang superhero. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe juga belum, oke? Memanja tebing Tak banyak orang bisa melakukan ini ya guys. Ya, karena di samping berbahaya, banyak dari mereka yang takut ketinggian. Nah, ternyata ada lho hewan yang mempunyai skill memanjat tebing dengan sangat mudah. Kambing gunung namanya. Spesies kambing ini berbeda dengan kambing yang biasa kita jadikan sate ya guys. Jadi, ini bukan kambing biasa yang tinggal di kampung. Kambing gunung adalah spesies tersendiri yang memang mirip kambing atau domba, akan tetapi dibekali dengan kemampuan super. Bayangkan saja, seekor kambing yang memiliki kaki empat namun mempunyai kemampuan layaknya superman. Mereka mempunyai kemampuan memanjat tebing tanpa bantuan apapun lho. Wah, gak takut jatuh kali ya? Berjalan di atas permukaan air Mustahil ya jika manusia memiliki kemampuan berjalan di atas air. Namun ternyata ada lho hewan yang memiliki kemampuan unik berjalan di atas air. Hewan ini adalah kadal basilis, yang biasa dikenal dengan kadal Yesus Kristus. Sekilas hewan ini mirip dengan film Oscar Oasis ya guys. Jenis predator ini dapat kamu temui dengan mudah di Amerika bagian tengah, seperti Meksiko, Ecuador, dan Venezuela yang beriklim tropis. Kadang sejatinya hidup di darat ya, namun jenis ini juga tidak bisa jauh dari air. Karena saat terancam oleh pemangsa lain, ia langsung menjatuhkan tubuhnya ke air dan mampu berlari tegak dengan kecepatan 1,5 meter per detik atau sekitar 5 kaki. Wah, udah kayak ninja ya. Berumur Abadi Ubur-ubur satu ini merupakan binatang abadi di planet bumi. Ubur-ubur kecil ini ditemukan di perairan Jepang dan Laut Mediterania. Mereka adalah satu-satunya binatang yang kembali ke masa anak-anak setelah mencapai kematangan reproduksi. Ubur-ubur ini pertama kali ditemukan di Laut Mediterania pada tahun 1883. Mereka memiliki ukuran yang sangat kecil, yakni 4 hingga 5 milimeter. Ilmuwan menemukan binatang kecil menakjubkan ini ternyata mampu hidup abadi. Tapi mereka juga bisa mati karena faktor lain. Yah, karena yang kita tahu di dunia ini gak ada yang abadikan guys. Pandai berkamuflase Tak hanya bunglon, ternyata ada hewan lain yang memiliki kemampuan kamuflase yang hebat. Mimik Octopus namanya. Hewan ini merupakan binatang yang diketahui mampu meniru berakam bentuk kehidupan dan benda tak hidup untuk menghindari predator. Mereka bisa berbau dengan lingkungan untuk mengambil bentuk warna batu dan karang. Binatang unik ini menggunakan kantung pigment yang dikenal sebagai kromatophor untuk mengambil warna kulit dan tekstur lingkungan sekitarnya. Beberapa hewan yang sering ditiru oleh hewan ini adalah lionfish, bular laut, ubur-ubur, dan ikan pipi. Binatang dengan kekuatan super ini banyak tersedia di Indo-Pasifik Barat dan Tengah. Ini saudaranya bunglon kali ya. Regenerasi cepat Akshalot merupakan amphibie unik yang dikenal sebagai ikan berjalan Meksiko atau sebagai salamander Meksiko. Fakta menarik tentang binatang ini adalah kemampuan ekstrim mereka untuk kembali menumbuhkan bagian tubuhnya. Ada beberapa binatang yang dapat meregenerasi bagian tubuh mereka, tapi Akshalot adalah yang paling ekstrim dari semuanya. Seperti dalam video ini, hewan ini mampu menumbuhkan kaki depannya yang putus selama 3 minggu. Selain mampu menumbuhkan kaki mereka yang putus, mereka juga mampu menumbuhkan otak, mata, dan jantung. Wih, hebat ya! Berjalan di pisau Pasti kamu tidak asing dengan hewan yang satu ini kan? Ya, siput yang terkenal sebagai hewan yang super lelet. Kemanapun ia berjalan, pasti membawa lendir-lendir yang menyertainya. Tapi jangan diremehkan ya, tinggal laku hewan berlendir ini. Meskipun siput berjalan sangat lambat, ternyata mereka memiliki gerak-gerik di luar dugaan lho, jika dibandingkan dengan jenis hewan lain. Mereka mampu melewati pisau yang sangat tajam. Jika dilihat memang sangat ngeri ya. Mengingat pisau akan sangat mudah melukai. Namun apa yang terjadi pada siput yang melewati pisau ini? Ternyata siput tersebut berhasil melewati pisau tanpa luka sedikitpun. Wah, siput belajar ilmu kebal dari mana ya? Nah, itulah hewan yang memiliki kemampuan superhero. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.